Halo mahasiswa, selamat datang dalam pertemuan yang ke-6. Dan di dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab 6 dari bukunya Siefman & Canuck dan juga Wiesenbilt. Dan topik hari ini kita akan membahas mengenai sikap konsumen, formasi sikap konsumen, dan juga bagaimana merubah sikap konsumen dalam konteks perilaku konsumen. Tujuan pembelajaran kita pertama adalah memahami apakah yang dimaksud sebagai sikap, bagaimana mereka dipelajari, dan bagaimana hal-hal natural terkait dengan sikap dan karakteristiknya. Kemudian kedua adalah memahami komposisi dan juga cakupan dari model sikap atau model of attitudes. Yang ketiga adalah memahami bagaimana pengalaman akan memimpin pada pembentukan awal dari sikap, dan juga terkait dengan sikap terhadap konsumsi. Yang keempat adalah memahami berbagai macam cara di mana konsumen memiliki sikap yang bisa diubah. Kemudian juga yang terakhir adalah memahami bagaimana sikap konsumen bisa memimpin pada suatu perilaku tertentu, dan bagaimana perilaku tersebut memimpin pada suatu sikap. Ada pun materi terkait dengan topik bab 6 ini mengenai sikap akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi ini adalah bagian pertama. Kita akan mulai dari definisi apakah yang disebut sebagai sikap. Sikap di sini adalah suatu pembelajaran yang memiliki kecenderungan untuk membuat orang memiliki suatu perilaku tertentu yang bersifat konsisten, baik itu perilaku yang favorable atau menyukai, atau unfavorable atau tidak menyukai, terkait dengan objek spesifik atau objek tertentu. Jadi kita bisa lihat bahwa sikap ini adalah suatu kecenderungan untuk orang berperilaku, baik itu perilaku suka atau tidak suka. Karakteristik dari sikap itu sendiri, antara lain tertiri dari pertama, sikap biasanya merefer pada suatu objek tertentu. Orang biasanya mengatakan bahwa saya tidak menyukai iklan. Orang biasanya akan menyampaikan bahwa iklan apa yang dia tidak sukai, misalnya dengan menyebutkan suatu merek tertentu atau produk tertentu, sehingga sikap di sini biasanya merefer pada satu objek yang spesifik. Kemudian kedua, sikap biasanya dipelajari, memiliki kecenderungan untuk bisa dipelajari. Nanti kita akan melihat formasi dari sikap. Sikap itu biasa datang karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, mengalami sesuatu, misalnya datang ke suatu restoran, datang ke suatu toko, tidak dilayani dengan baik, sehingga kita akhirnya terbentuk suatu sikap yang negatif pada toko tertentu. Kemudian sikap biasanya konsisten. Kalau kita tidak menyukai sesuatu hal, biasanya ketika kita melihat produk yang kita tidak sukai, baik itu packagingnya ataupun baik itu mereknya, maka akan bersifat konsisten sampai kita menemukan suatu pesan yang merubah sikap kita terhadap produk itu. Kemudian sikap terjadi dalam situasi yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, kita biasanya punya sikap tersendiri pada makanan-makanan tertentu ya, misalnya saya tidak suka makan sambal. Tapi, kita bisa merubah sikap kita karena adanya situasi tertentu. Contohnya, kalau misalnya Anda diundang oleh calon mertua untuk datang ke makan malam keluarga, kemudian mertua Anda menyampaikan bahwa dia suka makan sambal, dan dia menawarkan sambal buatannya kepada Anda, maka sikap Anda pun bisa berubah dengan mengabaikan sikap asli Anda. Anda pun akan mencoba. Mungkin Anda juga bisa mengatakan bahwa Anda menyukai sambal. Jadi, sikap ini walaupun konsisten di dalam diri Anda, tetapi dalam situasi tertentu bisa berubah. Berikut ini adalah struktur model sikap yang akan kita pelajari. Pertama, ada 3 komponen attitudes model, multi-attribute attitudes model, the trying to consume models, kemudian attitude toward the ads model, lalu ada satu lagi yang disebut sebagai attitude toward social media model. Kita akan masuk ke dalam pemahaman 3 komponen attitudes model. Jadi, dalam 3 komponen attitudes model, kita akan melihat 3 jenis komponen pembentukan sikap atau bagaimana sikap membentuk kita. Mulai dari conation, affection, dan cognition. Cognition di sini adalah suatu pengetahuan atau persepsi yang didapatkan dari kombinasi pengalaman secara langsung di mana objek sikap itu berkaitan dengan informasi dari berbagai macam sumber. Jadi, dalam komponen model kognitif ini, dia berusaha untuk menyampaikan bahwa sikap itu bisa terbentuk dalam pikiran kita. Yang membuat kita ketika melihat sesuatu, proses pikiran kita langsung mengatakan, oh, itu kan nggak bagus. Ini tidak sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan saya. Jadi, lebih ke knowledge dan juga belief. Misalnya, ada suatu iklan di mana dalam pemahaman kita, iklan tersebut tidak beretika, maka secara kognitif kita sudah terbentuk sikap tertentu bahwa ini tidak baik, tidak sesuai dengan pengetahuan, tidak sesuai dengan fakta-fakta. Jadi, ini adalah yang kognitif. Nah, yang kedua disebut sebagai efektif. Efektif di sini adalah suatu bentuk dari sikap di mana terdiri dari emosi dan perasaan konsumen terkait dengan produk atau merek tertentu. Jadi, kalau misalnya kita melihat sebuah iklan, kemudian kita melihat iklan tersebut menyedihkan, seperti iklan-iklan asuransi gitu ya, maka kita akan merasa sedih. Kemudian, ketika kita tersentuh, kita bisa mengatakan, oh, saya suka dengan iklan tersebut karena sangat menyentuh. Atau misalnya iklan tersebut membuat kita sedih atau jadi berpikir negatif, jadi efektif ini lebih ke arah perasaan dan apa yang kita rasakan melalui emosi. Komponen yang ketiga di sini disebut sebagai konaktif. Konaktif di sini adalah suatu kemungkinan atau kecenderungan seorang individu akan melakukan suatu tindakan yang spesifik atau perilaku yang spesifik terhadap sikap pada objek tertentu. Jadi, kalau konaktif ini lebih ke arah action atau tindakan. Ketika kita bisa melihat iklan, dari pikiran kita, oh, ini make sense iklannya masuk akal, logis, kemudian fakta-faktanya ada, kemudian cocok dengan apa yang kita pikirkan, lalu setelah itu kita rasakan kita senang, kita bahagia melihat iklan tersebut, lalu kita ingin mencoba. Nah, konaktif ini adalah kemudian kita menunjukkan suatu perilaku untuk membeli ataupun mencari informasi lebih dalam melalui sosial medianya, iklan tersebut, atau brand tersebut yang ditunjukkan melalui iklan. Jadi, konaktif ini lebih ke arah kita berperilaku untuk bertindak, baik itu pembelian, mencari informasi, melakukan pembelian ulang, atau memutuskan untuk loyal pada produk. Bagian berikutnya adalah multi-attribute attitudes model. Dalam multi-attribute nanti akan diperkenalkan beberapa atribut yang akan ditunjukkan, dan kita akan mulai dari definisinya. Multi-attribute attitudes model di sini adalah model sikap yang menguji komposisi sikap konsumen dalam hal atribut produk atau kepercayaan konsumen terhadap produk. Di dalam multi-attribute attitudes model, di sini ada tiga. Pertama adalah the attitude towards object model, the attitude towards behavioral model, dan yang terakhir adalah the theory of reason action model. Saya akan menjelaskan bagian yang di attitude toward object model. Ada pun model ini menyatakan bahwa sikap adalah fungsi dari kehadiran pada kepercayaan atau atribut tertentu. Digunakan biasa untuk mengukur sikap konsumen terhadap produk atau layanan dan kategorinya atau pada spesifik merek. Jadi, yang dilihat di dalam attitude towards object model di sini adalah produk itu dilihat dari atribut yang mereka miliki. Ini adalah contoh di mana dalam attitude towards object di sini, dia melihat konsumen itu bisa terbentuk rasa suka atau tidak sukanya pada produk. Dilihat pada atribut pada produk. Jadi, contohnya adalah atribut in smartphone. Nah, di bagian sebelah kiri di sini menunjukkan sebuah smartphone itu harus tipis dan ringan. Kemudian, mereka memiliki suatu settingan yang atau misalnya kontrak garansi yang lama misalnya. Kemudian, screennya harus high definition. Lalu, memberikan transmisi dasar yang tidak terbatas kapasitasnya. Kemudian, terlihat tampilan luarnya itu menarik, keren. Lalu, kalau misalnya ini bicara mengenai iPhone, maka storage-nya itu tidak terbatas dan juga memiliki protection cover yang bagus dan harganya juga murah dan seterusnya. Jadi, kita biasanya menyukai suatu produk dilihat dari atributnya. Jadi, contohnya kalau saya mau beli kamera yang saya pikirkan dalam sebuah smartphone yang harus saya dapatkan. Sorry, kalau mau beli smartphone, maka harus dia kameranya bagus gitu ya, misalnya. Ataupun harus dia penampilannya, covernya harus keren. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pemasar mencoba untuk merubah atau meningkatkan sikap konsumen terhadap produk kita? Di sini kita bisa lihat iklan OPPO ya, yang dipromosikan oleh Celsi Islam. Dia menyampaikan bahwa si OPPO ini 48MP quad camera. Jadi, dia mencoba menonjolkan atribut yang ada di dalam smartphone OPPO. Nah, kemudian kalau dilihat dari iklan yang di bawah ini, ini adalah iklan buah Vita. Ada yang menyatakan bahwa banyak jus-jus lain itu isinya ada sebagian besar air. Tapi kalau buah Vita, dia kental, sehingga kalau dilihat di matahari, dia tidak tembus gitu ya, mataharinya ke gelas. Jadi, dia menunjukkan bahwa mereka memiliki isi buah yang lebih banyak dan lebih kental. Seperti itu. Nah, ini yang ada dalam kategori produk-produk yang dia menonjolkan atribut dalam produknya. Kedua dalam multi-atribut attitude model adalah attitude toward behavior model. Jadi, di sini adalah sikap terkait dengan perilaku atau tindakan terkait pada objek. Misalnya, sikap terhadap objek itu sendiri. Jadi, contoh dari attitude toward behavior model, ketika kita misalnya menyukai suatu produk, kita biasa akan menunjukkan suatu perilaku. Misalnya, saya akan membeli produk itu. Keinginan untuk membeli, contohnya purchase intention, kemudian loyalty, loyalitas konsumen, lalu memiliki brand image tertentu, produk akan akhirnya bagi kita memiliki suatu citera tertentu, atau kita menginginkan untuk membeli ulang, atau kita menunjukkan suatu perilaku tertentu. Itu adalah attitude toward behavior model. Jadi, kita menunjukkannya melalui sikap atau tindakan. Nah, yang berikutnya, theory of recent action model, disini adalah hampir sama seperti three component model, yang kalau Anda masih ingat, terdiri dari kognitif, affective, kognitif. Nah, teori recent model ini termasuk antara yang adalah kognitif, affective, dan kognitif komponen. Tetapi, dalam teori recent action model, dia menambahkan satu lagi sikap di dalam multi-atribut, yaitu subjective norm. Yang dimaksud dengan subjective norm disini adalah bagaimana orang-orang di sekitar konsumen itu sendiri bisa mempengaruhi dia untuk memiliki sikap tertentu. Jadi, contohnya, misalnya, Anda akrab dengan beberapa lingkaran teman, ya, circle Anda, misalnya ada lima disitu yang dekat dengan Anda, Anda hangout sama-sama. Kemudian, Anda awalnya tidak pernah tertarik untuk membeli handphone merek iPhone, tapi karena sering bergaul dan empat teman Anda semuanya menggunakan iPhone, kemudian Anda juga terpengaruh untuk menyukai iPhone. Seperti itu. Dan, apa yang menjadi topik bahasan di dalam kelompok tersebut, Anda pun jadi menyukai. Itulah bagaimana subjective norm disini memiliki kekuatan juga untuk merubah pendapat orang lain, atau sikap konsumen pada suatu produk. Berikut ini adalah gambaran versi teori recent action, di mana selain pembentukan sikap untuk bisa mewujudkan suatu perilaku ini tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, evaluasi mereka, tetapi bisa juga kepercayaan dan motivasi orang dari subjective norm. Jadi, orang-orang yang dekat kita, termasuk teman, keluarga, orang tua, pacar, atau misalnya pasangan, itu bisa merubah sikap kita. Yang berikutnya disini, teori of trying to consume. Disini adalah teori sikap yang dirancang di banyak kasus di mana tindakan atau hasil tindakan kita itu seringkali tidak pasti dan merefleksikan usaha konsumen untuk membeli sesuatu. Dalam teori trying to consume, disini menyatakan bahwa sebenarnya konsumen itu yang sudah memiliki sikap yang positif pada suatu merek atau suatu produk seringkali memiliki sikap yang tidak pasti, jadi dia tidak bisa mewujudkannya dalam suatu tindakan. Itu adalah teori of trying to consume. Nah, hal itu terjadi karena adanya obstacle ataupun halangan-halangan yang digambarkan dalam dua tipe halangan disini. Pertama adalah personal impediments yang terjadi di dalam kontrolnya sendiri. Jadi, contohnya saya ingin banget pergi ke konsert tapi saya tidak bisa karena saya kelewatan bus yang harus menuju ke tempat konsert tersebut. Kemudian, saya ingin mencoba untuk membeli software, paket software tetapi menyulitkan bagi saya untuk mempelajari paket software tersebut. Kemudian, saya mencoba untuk beli tinta tetapi tinta itu jatuh di meja saya sehingga tidak bisa terpakai. Jadi, disini adalah terjadinya halangan personal. Kemudian, ada juga yang disebut halangan lingkungan. Hambatan-hambatan lingkungan yang terjadi di luar kontrol. Jadi, misalnya saya ingin pergi ke suatu game day cap tetapi hanya 500 fans saja yang boleh mendapatkan topi gratis dari baseball game tadi. Kemudian, saya mencoba untuk nyoba beli smartphone tetapi produk yang saya inginkan itu out of stock. Nah, itu kan out of control dia. Jadi, nggak bisa lakukan dan membeli karena itu di luar kontrolnya. Struktur model sikap lainnya adalah attitudes towards the ads model. Di sini adalah suatu model yang mencoba untuk mengajukan suatu ide bahwa bentuk dari berbagai macam perasaan yang dirasakan oleh konsumen atau yang disebut sebagai afeksi serta judgment konsumen yang ada dalam kognisi konsumen adalah hasil dari paparan iklan di mana kemudian iklan tersebut akan berpengaruh pada sikap konsumen terhadap iklan dan sikap konsumen terhadap merek. Jadi, di dalam model ini saya coba menyampaikan bahwa iklan-iklan itu bisa merubah sikap konsumen untuk konsumen menyukai produk atau tidak menyukai produk. di dalam model ini adalah gambaran bagaimana paparan iklan baik itu mungkin iklan yang hanya muncul sesekali tapi memiliki tampilannya menarik atau idenya bagus kemudian menggunakan artis-artis yang disukai oleh konsumen kemudian akan merubah secara kognisi dan juga afeksi perasaan dan pemikiran konsumen sehingga akan menimbulkan kepercayaan baru terhadap merek ataupun membentuk sikap terhadap merek nah, ketika kedua hal tersebut sudah terjadi maka akan membentuk sikap terhadap merek dan yang terakhir dalam struktur model sikap adalah attitude towards social media post model nah, ini tentu saja sangat familiar bagi kehidupan mahasiswa di mana Anda seringkali juga melihat social media dan postingan postingannya dan dalam struktur sikap ini dia menyampaikan bahwa konsumen akan terbentuk sikapnya ketika dia melihat postingan di social media dan juga interaksi yang ada dalam social media sehingga sikap-sikap tersebut sikap konsumen itu bisa dibentuk berdasarkan pengaruh postingan dan bisa membentuk pengaruh sikap konsumen terhadap merek secara spesifik di dalam slide ini akan menjelaskan bagaimana sikap itu formasinya atau terbentuknya seperti apa dalam poin pertama menyampaikan bahwa sikap itu adalah sesuatu yang dipelajari dipelajari dari mana pertama adalah yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang conditioning jadi kita mempelajari karena kita memiliki suatu apa keterkaitan antara condition and uncondition jadi kita dari pengalaman kita secara repetisi itu diulang-ulang sehingga kemudian kita bisa mempelajari oh iklannya tentang ini oh iklannya lagunya seperti ini kita mengenal kemudian bisa juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita jadi misalnya sebelumnya saya mungkin tidak memiliki sikap tertentu pada suatu merek tapi kemudian teman saya memberikan suatu produk yang saya coba kemudian saya berdasarkan pengalaman saya saya pun menjadi suka dengan produk tersebut kemudian bisa juga dari pengetahuan dan kepercayaan jadi kita bisa mempelajari melalui informasi yang ada di google melalui media masam melalui jurnal dan artikel bahwa oh merek ini bagus atau misalnya oh produk yang seperti ini sehat buat tubuh begitu kemudian kedua sumber-sumber pengaruh dari pembentukan iklan tersebut ya sama ya tadi adanya pengalaman personal kita mengalami sendiri sebagai konsumen ketika saya membeli produk ini apa sih yang saya alami apa sih yang saya rasakan apakah saya menyukai atau tidak apakah bahan bakunya itu masuk akal gak buat saya kemudian mendukung kesehatan saya atau tidak kemudian bagaimana keluarga ikut mempengaruhi ini yang tadi kita sebut sebagai subjective norm misalnya ibu saya memberikan nasihat kepada saya besok kalau kamu mau beli kosmetik gunakanlah bedaknya mereknya ini atau lipsticknya merek ini atau misalnya ayah berbicara kepada anaknya misalnya besok kalau kamu ingin membeli mobil belilah mobil merek ini karena lebih bagus daripada mobil buatan dari negara lain jadi itu bagaimana keluarga bisa mempengaruhi sikap konsumen dan bisa membentuk sikap konsumen kemudian selain itu sumbernya juga bisa dari iklan-iklan media masa ataupun direct marketing contohnya salesperson yang melakukan pendekatan kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang awalnya anda tidak tahu sama sekali manfaat dari produk ketika disampaikan melalui salesperson anda berubah ternyata produk ini ada manfaatnya juga kemudian yang terakhir adalah personality factor dia adalah faktor-faktor kepribadian dari konsumen kita sudah belajar di dalam personality bagian dalam teori personality tip bahwa kalau dari sisi konsumen ada konsumen yang high innovativeness dan juga low innovativeness ada yang need for cognition ada yang need for uniqueness jadi kita melihat bahwa konsumen yang suka dengan keunikan yang memiliki personality need for uniqueness dia suka dengan sesuatu yang berbeda dengan yang lain sehingga ketika dia melihat baju yang casual yang basic dia mungkin tidak akan beli dia akan lebih memilih sesuatu yang jarang digunakan oleh orang lain mungkin tidak ada yang pernah menggunakan nah ini bagaimana sikap tersebut akan terbentuk dia tidak akan suka dengan produk yang biasa-biasa saja dia akan suka dengan produk yang aneh mungkin terkesan tidak ada yang menggunakan sehingga tampil lebih unik baik sekian dan terima kasih berikut ini adalah bagian satu silakan Anda beralih ke materi tentang attitudes di bagian yang kedua selamat menikmati